Oke, jadi pelatihan pembuatan video animasi menggunakan powerpoint. Hari pertama ini adalah level dasar. Jadi teman-teman, cepat saja saya sampaikan, saya ekstrasikan bahwa ada 8 tahap dalam pembuatan video animasi powerpoint. Pertama adalah memilih item. Item itu bisa gambar, bisa kalimat, kemudian musik, kemudian audio, seperti itu. Yang kedua adalah mengatur tata letak item. Kita sudah menentukan, kita ingin menyampaikan materi apa, item-item yang dibutuhkan apa, kemudian kita siapkan, kemudian kita input ke powerpoint, kemudian tata letaknya kita sesuaikan. Misalkan gambarnya harus di sebelah kanan, kalimatnya harus di sebelah kiri, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mengatur waktu tampilan item dalam slide. Jadi misalkan gambar di sebelah kanan itu munculnya pertama atau munculnya setelah item apa. Jadi misalkan gambar dulu muncul, selanjutnya kalimatnya muncul. Nah itu kita harus atur, kita harus ada di kepala kita, harus kita tentukan bahwa pertama itu gambar, kedua, kalimat, dan seterusnya. Setelah kita rencanakan urutan tampilan item, baru selanjutnya kita membuat animasi di masing-masing item ini. Yang saya maksud item adalah gambar, kalimat, musik. Ingat ya, kalau setiap saya menyebut item, itu berarti gambar, kalimat, musik. Atau hal-hal yang harus ada dimasukkan di powerpoint. Masing-masing dibuat animasinya, kemudian diurutkan juga animasinya setelah beres. Jadi animasinya utuh. Proses selanjutnya adalah proses yang kelima, yaitu mengoreksi animasi. Jadi kita preview tuh animasi yang sudah kita buat. Kalau dijalankan secara utuh, keseluruhan, ada hal yang ganjil nggak gitu. Ada pergerakan yang kurang smooth nggak gitu, dan seterusnya ya. Kemudian yang keenam adalah memperindah transisi antar slide. Jadi fokus kerja kita adalah per slide dulu. Slide pertama kita buat, kemudian kita animasikan, jadi kita koreksi, oh bagus, sudah bagus, baru kita masuk ke slide yang kedua. Nah, peralihan antara slide pertama ke yang kedua, itu ada transisi ya. Seperti teman-teman ketahui, di software lain pun ada transisi. Nah, kalau di software lain mungkin ada transisi yang, oh lah, ada otomatisnya gitu, tinggal pilih menunya. Kalau di PPT itu ada menu transisi juga, ada transisi yang kita buat-buat seperti itu. Jadi ada tiga jenis transisi nanti. Nah, di pertemuan hari ini, hanya satu yang akan saya bahas transisinya. Setelah itu beres antar slide, kemudian peralihan antar slide, setelah itu dilakukan export, dalam bentuk video. Dalam bentuk export, nanti kita akan milih kualitas videonya gitu, kemudian ada beberapa yang harus disetting. Setelah itu video siap digunakan. Nah, video siap digunakan di proses yang terakhir ini, itu maksudnya adalah video itu benar-benar langsung bisa digunakan gitu ya. Bisa untuk langsung mengajar, bisa untuk langsung di-upload di social media atau di YouTube. Nah, bisa juga video ini di-edit dengan software lain. Misalkan ingin menggabungkan suara, menggabungkan video, dan seterusnya gitu. Jadi, sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan kita tidak bisa memaksimalkan pembuatan videonya di PowerPoint, maka kita gunakan software lain. Kalau kita memang benar-benar, oh ternyata di PowerPoint ini sudah ter-cover semua yang kita inginkan gitu. Ya sudah, berarti pakai PowerPoint. Tapi kalau tidak ter-cover semua yang kita inginkan, ya maka bisa di-cover oleh software lain gitu ya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu satu memilih item. Misalkan saya ingin membuat video pembuka lah ya. Slide pembuka. Nah, di sini saya sudah menyediakan atau memilih empat item nih. Item pertama yaitu logo Yarsi. Yang kedua adalah shape gambar matahari gitu ya. Yang ketiga adalah musik. Yang keempat adalah tulisan pelatihan video. Berarti di sini ada empat item gitu ya. Ada empat item yang saya pilih. Kemudian, proses selanjutnya adalah empat item tersebut. Kemudian, kita susun tata letaknya. Masuk ke tahap yang kedua, kita susun. Nah, tadi dari sini ya. Misalkan ini taruh di atas. Kemudian, gambar matahari taruh di bawah. Kemudian, pelatihan video PPT taruh di tengah-tengah matahari. Kemudian, logo musik kita letakkan di luar. Gitu ya. Di luar dari layar utama. Dari layar kerja kita. Gitu. Karena, agar tidak mengganggu tampilan. Gitu ya. Nah, ini posisinya sekarang seperti ini. Universitas Yarsi ada di atas. Kemudian, di bawahnya adalah gambar matahari. Di bawahnya lagi, di tengahnya ada tulisan pelatihan VGBPT. Kemudian, di luar layar ini ada musiknya. Icon musiknya. Itu yang dimaksud dengan mengatur tata letak. Nah, teman-teman, terkait dengan tata letak. Nampaknya, teman-teman, kita semua ya. Harus belajar juga, apa namanya, mungkin ilmu psikologis ya. Bagaimana otak itu lebih, otak itu lebih menikmati gambar itu posisinya di mana sih gitu. Apakah di kanan, atau apakah di kiri. Nah, nampaknya ilmu itu juga harus kita pelajari. Ya. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu urutan waktu item. Maksudnya disini adalah munculnya mana duluan, kayak gitu. Nah, maka harus tergambar di pikiran kita bahwa, oh yang muncul pertama adalah musik. Nah, jadi musik dulu akan muncul. Kemudian, suaranya muncul gitu ya. Kemudian disusul dengan logo Universitas YRC muncul. Muncul di layar ya. Kemudian, matahari muncul. Selanjutnya, pelatihan video muncul gitu ya. Jadi, urutannya musik, logo, matahari, kemudian tulisan pelatihan video. Setelah urutan itu kita ingat, maka selanjutnya adalah kita melakukan animasi gitu kan. Kalau ini kan hanya statis aja dia. Kita bergerak. Maka, yang namanya video kan ada pergerakan gitu ya. Ada pergerakan bagaimana membuat pergerakan itu lebih hidup gitu. Maka, di PowerPoint ini tersedia namanya menu animation. Nah, masuk ke tahap keempat, membuat animasi. Jadi, ada empat jenis animasi dalam PowerPoint. Yang pertama adalah menu entrance ya. Bentuk animasi entrance. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Dari tidak ada di layar, kemudian menjadi ada di layar. Kemudian yang kedua adalah animasi emphasis ini untuk menekankan suatu objek. Nah, ini saya tulis kuning karena nanti logo animasinya berwarna kuning. Yang entrance ini logo animasinya berwarna hijau. Untuk lebih mengingat ya. Singkatnya, emphasis ini adalah, jadi kan kalau entrance itu kan masuk. Jadi, memunculkan tuh. Jadi, itemnya itu masuk ke layar. Muncul di layar. Setelah muncul, apa sih yang dikerjakan oleh item ini? Apakah bergerak ke atas? Jadi, setelah muncul, kemudian dia ada pergerakan nggak? Misalkan dia bergerak ke atas, atau dia berkedip-kedip, atau dia bergoyang-goyang. Nah, itu berarti emphasis. Dia bekerja setelah muncul. Setelah muncul, statis. Kemudian, kalau ada emphasis, maka dia akan bergerak. Selanjutnya adalah exit. Exit ini berarti objeknya menghilang ya. Objeknya keluar dari layar. Setelah entrance, tadi setelah masuk, kemudian ada emphasis, dia bergerak ke atas, goyang, atau berputar. Nah, setelah beres, kemudian dia akan keluar. Selanjutnya adalah motion path. Motion path ini, dia menggerakkan item dari satu titik ke titik yang lain. Itu motion path. Nanti, di logonya berwarna biru. Jadi, nah, oke, sampai di sini dulu. Jadi, ingat ya, ada empat. Silahkan dicatat, teman-teman, kalau perlu dicatat, atau di screenshot. Ada empat jenis animasi dalam PowerPoint. Entrance, itu masuk, objeknya masuk, atau muncul di layar. Kemudian emphasis, objeknya setelah masuk itu akan bergerak, gitu. Akan bergerak, kemudian ada exit. Exit itu itemnya keluar, menghilang. Kemudian ada motion path. Motion path itu menggerakkan item dari satu titik ke titik yang lain. Apakah dia lurus, atau dia melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Oke, saya akan berikan contoh, ya. Kita beri contoh satu-satu terkait dengan animasi. Animasi yang pertama adalah entrance, ya. Dia berwarna hijau. Entrance ini berarti masuk, gitu ya. Contohnya masuk seperti apa, sih? Oke, saya buka dulu. Kita perhatikan tulisan pelatihan video yang di sebelah kanan ini. Nah, contohnya masuk seperti ini, ya. Saya play. Nah, ini itemnya masuk, gitu ya. Hadir di layar kerja kita. Ini entrance. Kemudian, bentuk yang selanjutnya adalah contoh yang kedua tadi kan, entrance. Sekarang, entrance dan emphasis, gitu ya. Nah, di sini saya berikan langsung dua contoh pergerakan. Pertama, dia masuk atau muncul di layar kerja kita. Selanjutnya, dia melakukan gerakan. Nah, ini saya beri contoh. Teman-teman, layar yang di hadapan saya sama kan dengan yang ada di hadapan teman-teman? Yang di hadapan saya adalah empat, membuat animasi, kemudian di bawahnya contoh, entrance berwarna hijau, emphasis berwarna merah, ini ya. Sama. Sama, ya. Tapi itu kok kuning warnanya merah, ya? Iya, salah, Bu. Saya ganti dulu, ini. Ini berwarna kuning. Oh, ini sejati. Oke, siap ya. Perhatikan layar yang di sebelah kanan yang bergambar matahari, ya. Saya akan play. Nah, ini masuk. Setelah masuk, dia bergerak. Bergeraknya apa? Dia berputar. Gitu ya. Tadi, entrance-nya masuk, kemudian setelah masuk, dia emphasis, dia bergerak. Bergeraknya berputar. Nah, inilah yang, hal-hal kecil inilah yang bisa membuat video di PPT itu lebih hidup. Jadi, tidak statis-statis banget. Walaupun tentu banyak keterbatasan kalau kita menggunakan PPT dibandingkan dengan software-software yang memang dia untuk mengedit atau membuat video. Itu lebih kompleks, lebih bagus, ya. Kalau PPT memang ada keterbatasan, tapi dari segi kemudahan, dari segi apa waktu, itu lebih mudah bagi para dosen untuk membuatnya. Baik, selanjutnya saya akan contohkan animasi entrance, kemudian emphasis, kemudian exit. Jadi, tiga animasi sekaligus. Masuk, bergerak atau berputar ke kanan, kemudian menghilang dari layar kerja kita. Saya contohkan ya. Perhatikan gambar mataharinya. Masuk, entrance. Emphasis, berputar ke kanan. Selanjutnya exit, keluar. Selanjutnya contoh dari, ini saya tekankan contohnya tadi yang sebelumnya saya tekankan contoh exitnya ya, keluarnya. Kemudian di sini saya tekankan contoh animasi motion path-nya gitu ya. Motion path-nya itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Namun saya gabungkan dengan animasi lain itu, masuk, kemudian dia bergerak dari satu titik ke titik lain, kemudian dia keluar. Oke, saya beri contohnya. Perhatikan logo dan bacaan Universitas Yarsi yang di sebelah kanan layar ini. Masuk, bergerak dari satu titik ke bawah, kemudian naik ke atas, selanjutnya menghilang, gitu. Nah, itu contoh motion path ya, dari satu titik ke titik yang lain. Baik. Sekarang, oke. Oke. Kemudian apa menu-menu yang sering kita gunakan? Menu yang sering kita gunakan adalah menu insert. Gitu ya. Yang pertama adalah menu insert. Menu insert ini kita memasukkan gambar, kemudian memasukkan shape, memasukkan text, dan memasukkan audio atau video. Itu yang sering kita gunakan. Selanjutnya adalah menu animation. Di sini ada menu animation. Kemudian di menu animation ini, seperti yang saya sebutkan di atas, ada empat jenis animation. Nah, kita buka ya. Kita klik menu animation, kemudian kita klik logo more ini ya. Kita klik. Maka akan muncul tampilan animasi. Nah, di sini ada empat jenis animasi yang saya sebutkan di atas. Pertama, entrance. Di sini berwarna hijau logo-logonya. Kemudian ada emphasis. Di sini warna kuning logo-logonya. Kemudian exit berwarna merah. Dan yang terakhir adalah motion pad. Itu garis. Garis disertai dengan titik merah dan titik hijau di ujungnya. Titik merah itu adalah titik berhenti. Kalau lampu merah itu kan berhenti. Nah, ingatnya gitu aja. Jadi, titik itu dia berhenti. Hijau itu dia mulai berjalan. Jadi, dari titik hijau, itu dia titik awalnya, kemudian bergerak ke titik merah, berhenti di titik merah. Selanjutnya adalah kita akan melakukan simulasi. Gitu ya. Nah, teman-teman silahkan dibuka PowerPoint-nya. Sudah dibuka? Sudah lupa. Sudah semua ya. Nanti akan saya tunjuk salah satu dari teman-teman untuk mempraktekannya. Gitu ya. Jadi, di awal biar saya mempraktekkan dulu. Teman-teman ikuti ya. Kalau ada yang terlambat, silahkan kasih instruksi. Oke. Oke. Baik. Tadi kita di awal, dalam satu slide itu ada empat item. Pertama, musik. Kedua, logo Yarsi. Ketiga, gambar matahari. Keempat, teks pelatihan video PowerPoint. langkah pertama berarti kita harus memasukkan dulu item-item ini. Nah, baik. Teman-teman silahkan lakukan hal yang pertama adalah memasukkan audio atau musik ya. klik menu insert. Klik menu insert. Klik menu insert. Kemudian, di ujung kanan ini ada tulisan audio. Klik tanda panah ke bawah. pilih audio on my PC. Selanjutnya, pilih atau klik musik satu. Yang ada di folder teman-teman ya. Musik satu. Kemudian pilih insert. maka akan muncul logo seperti gambar apa nih? Gambar musik ya. Sudah? Sudah. Oke, jika sudah, lakukan hal yang sama untuk gambar logo Yarsi. Klik menu insert. Kemudian, pilih picture. Insert. Picture. Klik picture. Kemudian cari logo Yarsi. Kemudian, insert. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Aktifin aja itunya ya. Audionya ya. Biar kita lebih komunikatif. Biar saya tahu kalau teman-teman sudah sampai mana. Jangan sampai ada yang ketinggalan nanti malah repot ya. Oke, jadi teman-teman hal yang pertama harus di apa difikirkan adalah tema ya. Apa sih yang harus apa sih yang ingin kita videokan gitu. Nah, kalau teman-teman nanti kan lebih bertugas kan lebih bertugas ke pendampingan. Jadi, materi ini sudah dari dosen yang bersangkutan. Dosennya sudah membuat slide per slide. Ada gambarnya gitu. Kemudian ada kalimatnya. Nah, yang teman-teman harus pikirkan selanjutnya adalah bagaimana kombinasi warnanya. Kemudian keyword apa yang ingin ditampilkan. Misalkan ada kalimat. Nah, itu kalau kalimatnya cuma hitam semua gitu ya. Warna hitam kemudian fontnya sama. Itu membosankan gitu loh. Jadi, orang lihat itu bosan. Nah, jadi teman-teman harus bisa membayangkan sebenarnya keywordnya dari kalimat ini apa sih. Nah, itu bisa dibolk atau diberi warna merah atau dibesarkan. Fontnya lebih besar dibandingkan yang lain. misalkan kita ingin menyebutkan terkait angka inflasi tahun 2019-2020 gitu. Ada penjelasannya inflasi bla 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 bla. Nah, berarti sebenarnya itu ngomongin inflasi. Jadi, kita bisa apa keywordnya itu angka inflasinya. Nah, angka inflasinya bisa teman-teman besarin gitu. Kasih font merah. Nah, itu orang saat melihat itu oh, ternyata ini nih keywordnya nih. Yang hitam-hitung yang lain kalimat yang warna hitam ya itu penjelasan aja. Nah, hal-hal yang seperti itu yang juga kita harus bangun gitu ya. Pemahaman atau pengalaman seperti itu. Ya, gimana Pak? Ijin Pak. Ini kan ada mahasiswa FEB ya Pak? Ya, betul Pak. Iya, mereka belum punya akses ke folder magang Pak. Saya butuh email Gmail mereka dituliskan di chat. Nanti saya add biar lebih gampang hidup Bapak. Oke, siap. Teman-teman silahkan kirimkan alamat email kalian ke chat Zoom ya. Yang Gmail ya. Yang Gmail. Ada lima mahasiswa FEB Pak. Ya Pak, saya tunggu. Oke. Sementara itu Bapak bisa lanjut. Oke, siap. Nah, bila sudah. Yang lain sudah. Jangan-jangan Mas Belum ya. Sudah Pak. Oh, Alhamdulillah. Yang lain sudah juga ya. Oke. Saya lanjut. Silahkan lakukan tadi sudah kita insert musik kemudian logo Yarsi. selanjutnya kita insert shape ya. Nah, pilih menu insert. Kita akan membuat gambar matahari. Pilih menu insert. Kemudian pilih shape di sini ya. Pilih menu shape. Klik tanda panah ke bawahnya. Kemudian di sini banyak sub menu gitu ya. pilih sub menu stars and banners. Stars and banners. Kemudian di bagian kanan sini ada seperti gambar matahari tulisannya 32. Ini berarti 32 titik ya. Oke. Tinggal kita klik. Kemudian tekan shift klik drag. Tekan shift itu biar bentuknya simetris ya. Tidak proportional. Proporsional. Proporsional. Kemudian di sini ada titik warna kuning nih. Nampak ya. Nah ini untuk penyesuaian keruncingan dari titik-titik apa sudut-sudutnya. Nah kita buat sesuai apa sesuai teman-teman lah ya. Oh ini nampaknya enaknya seperti ini. Oke. Kemudian silahkan warnai. Klik dua kali atau klik format. Pilih warna terserah warna apa. Warna bisa dilihat di sini ya. otomatis ada pilihan warna atau bisa di shape fill. Oke. Sampai di sini sudah? Saya sudah Pak. Oke. Sudah. Nemu ya menu shape yang matahari ya. Nemu Pak. Nemu Pak. Ada yang nggak nemu yang lain? Nemu Pak. Oke. Sekarang melakukan insert untuk teks pelatihan video PPT. Klik insert. Kemudian pilih teks. Di sini ada pilihan teks box. Klik teks box. Kemudian klik kiri di layar tulis pelatihan. video video PTT. Silahkan dirapihkan. Kita pilih center ya. Atau ctrl E. Biar dia ke tengah. Kemudian kita bold. Oke. kalau ingin memberikan action-action tertentu tinggal klik dua kali di garis kotaknya. Klik dua kali atau klik format. Menu format. Klik format. Di sini sudah ada pilihan apa namanya. Teks yang berwarna-warni ini. kita klik aja. Kita pilih yang fill black text 1 shadow yang paling kiri atas. Yang paling awal. Kemudian balik ke menu home. Kita bold. Kita perbesar. Oke. Nah teman-teman sudah kita insert 4 item yang kita butuhkan dalam satu slide. Tambahan dari saya terkait dengan teks. Saya sering menggunakan teks atau font berjenis Banscript Condensit. Ini ya. Banscript Condensit. Kenapa saya sering menggunakan font ini? Karena dia bentuknya itu merapat ramping. Meramping sehingga kalimatnya bisa muat banyak. Ini ramping kemudian agak tinggi-tinggi. gitu. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Gimana Bu? Kalau tidak ada font itu bagaimana Pak? Kalau tidak ada font itu nampaknya harus kita install ya Bu. Kita download. Oke. Kita cari di internet kemudian kita install. Nah itu mungkin nanti kita buat tutorialnya juga atau kalau tidak ada saat ini pilih saja menggunakan font yang tersebut. Nah ini fontnya Banscript Condensit atau Banscript yang lain Bu. Banscript semi-bold Condensit dan seterusnya. Oke kita percepat ya langsung ya item sudah kita masukkan semua. selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ini ya atur tata letak item. Tadi kan itemnya ya mungkin awalnya seperti ini lah ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mengatur. Misalkan saya ingin posisi Universitas Yarsi ini ada di sini. Gitu ya. Ada di titik yang sekarang saya letakkan. Yang kedua matahari di bawah tulisan Universitas Yarsi. Kemudian selanjutnya pelatihan video ada di dalam matahari. Gitu ya. Kemudian logo musik itu saya letakkan di luar dari layar. Karena dia bukan menjadi bagian yang ingin kita tampilkan di layar. tapi hanya ingin kita dengarkan suaranya saja. Sehingga kita letakkan saja di luar layar kerja kita. Nah saya sudah tergambar di kepala saya. Sudah tergambar di kepala saya. Saya ingin menggerakkan Universitas Yarsi ini muncul kemudian bergerak kemudian berhenti sejenak. Kemudian yang selanjutnya adalah matahari muncul kemudian bergerak melingkar ke kanan terus melingkar kemudian muncul lagi pelatihan video PPT setelah itu sudah muncul semua beberapa detik kemudian mereka akan exit atau hilang bersama-sama gitu ya exit atau hilang bersama-sama selanjutnya masuk ke slide berikutnya tapi dalam coklat ini saya contohkan dulu dalam satu slide nah teman-teman oke ya oke proses yang tadi adalah mengatur total letak kita sudah atur total letaknya nah selanjutnya adalah ini atur urutan tampilan item seperti yang saya sebutkan tadi ya pertama universitas sersi muncul selanjutnya musik musik muncul universitas sersi muncul logonya ini muncul matahari muncul kemudian pelatihan video muncul beberapa detik kemudian akan hilang bersama-sama nah menghilangnya itu berarti akan muncul slide berikutnya nah jadi yang saya sebutkan di awal tadi transisi di powerpoint itu ada tiga jenis ini sesuai dengan research saya sendiri ya jadi kalau saya simpulkan ada tiga jenis nih nah jenis yang pertama yang kita bahas hari ini itu exit jadi transisinya itu setelah exit nah exit itu adalah proses transisi exit di misalkan ada dua slide slide pertama slide dua nah exit item item di slide pertama itu mengindikasikan transisi menuju ke slide kedua gitu ya nah yang dua lainnya ya besok besok kita tetap ada pelatihan Pak Andres ya oke seminggu ini kita akan fokus pelatihan 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 karena minggu depan teman-teman sudah harus redung ke lapangan hajinnya Masya Allah Smart iya Pak baik oke selanjutnya adalah teman-teman saya sudah menentukan animasi apa untuk masing-masing item ya saya sudah menentukan animasi apa untuk masing-masing item item logo Universitas IRC item matahari item tulisan pelatihan video point nah keterangan animasi itu ada di atas teman-teman bisa melihat bacaannya tidak bentar bentar ya ini bisa melihat instruksi ini enggak yang di atas ada bisa ya bisa bisa ya apakah terlalu kecil bisa ya oke bisa saya jelaskan dulu satu-satu ini masuk ke animasinya kita sudah masuk ke animasinya di tahap ini yang pertama musik disini keterangannya tidak perlu pilih animasi karena otomatis teranimasi saat kita insert di awal jadi saat kita insert musik di awal tadi itu dia akan terbaca otomatis sebagai animasi gitu ya gitu tapi perlu kita edit tapi nanti tahap selanjutnya oke itu musik selesai yang kedua disini ada logo universitas YRC nah logo universitas YRC perhatikan di teks ini ada yang berwarna merah oke ya ada entrance zoom ada motion patterns kemudian ada exit basic zoom nah yang berwarna merah ini itu adalah animasinya berarti kalau ada ada tiga warna merah berarti ada tiga animasi itu biar memperjelas saja ya teman-teman berarti di logo ini akan saya buat tiga animasi jadi di satu item logo universitas itu bisa dibuat banyak animasi lebih dari tiga bisa dalam kasus ini saya kasih tiga contoh animasi oke sekarang kita akan memberi animasi ke item logo universitas YRC kemudian klik dulu logo universitas YRC kita klik oke kita klik kemudian klik menu animation klik menu animation instruksi selanjutnya adalah kita akan memilih menu animasi yang entrance ini ya nomor tiga entrance yang bertipe zoom oke ya selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari entrance yang bertipe zoom maka kita klik tanda panah kebawah ini yang ada dari strip diatasnya ini ya nah kita lihat di entrance disini entrance kemudian kita lihat apakah disini sudah tersedia zoom oh ternyata sudah tersedia ya klik bagi yang belum tersedia entrance zoom maka teman-teman bisa masuk ke menu yang bawah more entrance effect ini ya more entrance effect tinggal kita klik more entrance effect nah disini banyak pilihan animasi entrance jangan lupa teman-teman tentang dulu preview effect ini di bawah tentang preview effect ini untuk melihat sebelum sebelum kita yakin memilih itu maka kita harus check dulu yang kira-kira sesuai maka tinggal kita klik aja kita klik maka tampilannya seperti ini kalau zoom kalau fade tampilannya seperti itu kalau white tampilannya seperti itu nah untuk kasus ini kita pilih zoom ya cari zoom zoom kemudian kita klik oke oke sampai disini sudah semua oke tidak ada yang tertinggal ya selanjutnya menu entrance zoom sudah kita tambahkan di logo universitas CRC nah kemudian kita ingin menambahkan animasi yang kedua untuk logo universitas CRC nah caranya jangan langsung klik yang ini jangan langsung di klik yang ini kemudian dipilih kalau langsung seperti itu maka yang kita pilih di awal tadi yang zoom tadi itu akan hilang terganti nah caranya adalah klik menu ini kita klik dulu logo universitas CRC kemudian kita disini ada menu animation nah ada ya ada teman-teman ada oke kita klik tanda panas ke bawahnya kita klik nah disinilah kita akan memilih nih di layar ini akan memilih tambahan nah tambahannya apa tadi tambahannya adalah motion path yang turn maka ini kan motion path itu berarti dia ada di bawah kita geser kita scroll ini ke bawah nah disini motion path yang turn nah ini ya yang turn oke kita klik oke silahkan di klik nah jika sudah di klik maka akan muncul di layar teman-teman di sebelah kanan ada picture 1 ada ini tampil nggak di layar teman-teman animation pan ada ya yang belum tampil silahkan klik menu animation kemudian disini ada animation pan tinggal di klik nah ini untuk memunculkan animasi-animasi yang kita gunakan oke selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan animasi exit basic room caranya sama klik dulu logo universal CRC-nya kemudian animation kemudian masuk ke exit ini ya exit kita cari yang basic room disini ada tidak yang basic room tidak ada kalau tidak ada maka pakai menu yang di bawah more exit effect klik disini ada layar baru berjudul add exit effect pilih yang basic zoom basic zoom itu ada di sub menu moderate klik basic zoom kemudian klik ok maka akan muncul icon yang ke 4 picture 1 ya nomor 4 picture 1 dia berwarna merah dari nomor 1 2 di animation pan ya 1 2 3 4 apakah sama juga di laptop teman-teman sama ya oke hiraukan 5 sampai 9 hiraukan dulu oke teman-teman saya ulangi lagi jadi kalau di next tidak ada menu animation tapi bisa langsung dipilih animasi yang tersedia maka dia otomatis akan menambahkan betul ya bu betul oke selanjutnya yang akan kita lakukan adalah yang di item logo universitas jersey itu sudah kita buat animasinya jadi ada 3 animasi berwarna hijau itu berarti animasi masuk atau entrance kemudian berwarna biru itu animasi motion path dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain dari titik merah ke titik hijau kemudian ada animasi berwarna merah atau animasi exit jadi dia masuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain nanti di akhir dia akan hilang keluar dari layar kerja kita baik selanjutnya masuk ke yang matahari silakan teman-teman klik item mataharinya yang ada di layar ya klik item mataharinya instruksinya adalah disini klik item dulu kemudian pilih menu animation selanjutnya entrance zoom menu entrance itu berarti kita klik disini pilih yang zoom oh ini ya tinggal klik zoom oke kemudian tambahkan satu lagi klik add animation kemudian pilih emphasis yang spin cari disini emphasis itu berarti dia warnanya kuning ya emphasis dia warnanya kuning kemudian cari yang spin mana spin ini klik spin sudah kemudian kita tambahkan satu animasi lagi untuk matahari yaitu animasi exit bertipe basic zoom kita klik lagi add animation kemudian cari basic zoom disini kalau tidak ada maka pakai menu yang di bawah more exit effect pilih yang basic zoom ini ya cari bacaan basic zoom kita klik basic zoom klik ok maka akan muncul tambahan di menu animation pane itu ada ketambahan nomor 5 nomor 6 nomor 7 betul ya sama ya di layar kita ya sama pak ok siap selanjutnya adalah kita akan membuat animasi untuk pelatihan video PPT item tulisan atau teks pelatihan video PPT kita klik dulu itemnya pelatihan video PPT kita klik sampai muncul kotaknya instruksinya adalah klik item klik menu animation kemudian kita akan memasukkan animasi emphasis yang bertipe drop bertipe drop tinggal kita lakukan hal yang sama seperti tadi more pilih drop emphasis itu berarti dia pergerakan atau bekerja setelah muncul terus dia bekerja pilih drop disini ada enggak kalau tidak ada maka pilih di menu more emphasis effect pilih yang drop mana drop ya mana drop ya maaf pak itu kayaknya bukan drop soalnya tadi saya cari yang drop itu adanya di exit oh sebentar drop itu di warna hijau sorry sorry yang hijau itu entrance ya yang entrance jadi klik pelatihan kemudian masuk ke entrance pilih yang drop tidak ada disini maka klik more entrance effect kemudian pilih yang drop ini ada di exciting ya pilih drop klik ok maka akan ketambahan animasi yang nomor 8 ya benar oke sama ya oke lanjutkan hal yang sama dengan memilih animation klik pelatihan videonya kemudian animation pilih exit yang basic zoom pilih exit yang basic zoom oke disini klik basic zoom klik ok kemudian selesai maka akan muncul animasi yang nomor 9 berwarna merah oke sampai disini ada yang tertinggal gak ada ya aman ya aman pak oke sudah selesai langkah memasukkan atau memberi animasi ya jadi di tahap ini baru memberi animasi ya memberi animasi di masing-masing item buildup mengatur waktu tampilan animasi selanjutnya kita akan mengatur tampilan animasi gimana bu oh gak ada ya oke tampilan menu animasi tampilan waktunya gitu ya teman-teman silahkan diperhatikan di layarnya nah disini ada animation pan ya kemudian disini ada satu sampai sembilan nah berarti disini ada sembilan animasi yang kita gunakan sembilan animasi itu ya intinya sih animasi itu bisa melebihi atau lebih banyak dari itemnya disini kan itemnya cuma empat animasinya sembilan oh berarti item satu satu item itu bisa menggunakan banyak animasi nah itu prinsip yang pertama nah hal yang yang harus diperhatikan yang kedua adalah disamping angka satu dua sampai sembilan ini disamping kanannya ada gambar mos ya sama gak ada gambar mos beda pak saya beda pak apa gambarnya gak ada saya yang microsoft 2013 pak soalnya oh gak ada oke coba klik salah satu animasinya klik salah satu animasinya start on click ini apa ya ah gini aja kamu arahkan kursornya di salah satu oh ya ada tulisan start on click ya iya iya ada pak oke berarti sama oke sama cuma gak muncul logonya logo ini mengindikasikan bahwa animasi dari item tersebut hanya akan muncul jika kita klik gitu ya maaf pak saya bang bisa bantu jawab kenapa tidak ada kenapa tidak muncul mouse nya itu di microsoft 2013 bisa di drag animation pane nya lebih besar nanti kelihatan kok oh di drag ini ya di drag ini ya iya benar nah coba coba untuk yang belum bisa coba ya untuk sabitul bisa gak bisa gak udah udah oke siap terima kasih tadi siapa sesar ya oke makasih sesar oke saya ulangi ya jadi ada jenis ada ada jenis apa kemunculan dari animasi dari sebuah item nah ada tiga jenis teman-teman perhatikan kursor saya saya geser ke atas disini ada menu star ya star sama ya di bawahnya ada duration ada delay nah kita ke menu star dulu di menu star ini defaultnya adalah on click berarti animasi itu hanya akan muncul jika kita melakukan click di mouse atau di laptop kita gitu ya itu on click nah saya klik tanda panah ke bawahnya di menu star ini maka muncul pilihan menu on click with previous dan after previous sama ya nah jadi saya akan jelaskan dulu disini on click itu akan keluar animasinya saat kita klik kalau with ini with previous itu akan muncul animasinya otomatis saat kita melakukan slide show jadi kita klik menu slide show disini ya kita klik menu slide show maka akan otomatis keluar sendiri animasinya kita klik show maka langsung otomatis keluar sendiri animasinya di awal ya di awal nah menu animasi with previous nah kemudian kalau after previous berarti animasinya akan muncul setelah animasi yang lain muncul jadi nanti akan kita kita akan atur gitu nah yang sering kita gunakan dalam membuat video di 4point adalah dua ini with previous dan after previous ya with previous dan after previous rofi gimana pak saya mau koreksi yang tadi oh ya silahkan pak jadi kalau yang with previous itu artinya akan muncul bersamaan dengan animasi yang sebelumnya betul nah jadi kalau halamannya baru dibuka berarti animasi yang muncul pada saat itulah membuka halaman jadi akan muncul dengan membuka halaman kalau yang after berarti setelah halamannya dibuka baru dia jalan oke gitu pak kalau untuk yang pertama loh pak konsepnya udah benar cuman penjelasan yang pertama agak bingung pasti tadi oke siap siap pak siap ya betul nah betul kata pak Andres itu tambahan dari pak Andres nah satu ini ya dari saya tadi pertama jadi with previous itu ada dua sih kalau saya perhatikan ada dua pertama yang saya sebutkan tadi dia saat kita selesai maka dia akan muncul otomatis nah yang kedua seperti pak Andres tadi jadi kalau kita pilih animasi yang lain with previous maka dia akan muncul bersamaan dengan animasi yang sebelumnya nah nanti kita contohkan ya nah oke selanjutnya kita lanjut ke mengatur apa namanya urutan dari masing-masing item oke teman-teman tadi kita sudah sudah melakukan proses memilih animasi-animasinya selanjutnya kita akan mengatur animasi-animasinya nah instruksinya ada di sini teman-teman sudah muncul di layar teman-teman ada logo-logo dan ada instruksinya di bawah nah ini misalkan di sini untuk musik ya oke untuk musik animasinya instruksinya adalah instruksinya kita klik musik teman-teman silahkan klik musiknya yang tadi kemudian teman-teman masuk ke menu animation ya selanjutnya teman-teman di sini ada menu start di sini klik with previous oke ya klik with previous nah berarti ini musiknya akan otomatis bersuara saat kita mengklik slideshow maka dia akan otomatis bersuara tapi kalau kita klik pilih on klik maka dia tidak bersuara kita klik slideshow tidak akan bersuara nah akan bersuara saat kita klik on kita klik maka dia akan bersuara jadi kita pilih previous maka dia otomatis keluar suaranya saat kita select save oke durationnya biarkan auto kemudian delaynya biarkan 0 0 oke ya nah teman-teman itu instruksi pertama untuk musik instruksi yang selanjutnya adalah klik kanan logo animasi ini ya logo animasinya di sini klik kanan logo animasi kemudian pilih effect option pilih stop playing after 999 nah saya jelaskan nanti ya sekarang teman-teman klik menu apa gambar musiknya silahkan di klik gambar musiknya di sini kemudian di sini maka akan otomatis ter apa tertandai ya warna apa nih orange ya kemudian klik kanan pilih effect option klik kanan di sini pilih effect option maka muncul satu layar lagi berjudul play audio di sini ada menu effect kemudian start playingnya from beginning jadi dari awal kemudian stop playingnya nah stop playing itu berarti musik ini akan berhenti di slide yang keberapa nah kalau saya seringnya pakai yaudahlah 99 aja gitu dari satu yaudah saya ganti sebanyak-banyaknya deh gitu 99 boleh 10 boleh tergantung slide nya kalau saya yaudah 99 kalau misalkan ingin lebih sederhana yaudah kalau slide nya cuma 10 berarti ini sampai 10 gitu maka akan berhenti di slide ke 10 musiknya kalau saya biasanya pakai 99 kita klik oke oke ya beres ya untuk musik ya sampai di sini ada pertanyaan tidak ada lanjut kita masuk ke logo universitas CRC kita klik dulu logonya klik logonya pak saya pengen nanya pak oh silahkan masa pak saya play al cuma musik adon pengen jalan animasi-animasi yang sudah saya mengikuti kagak itu jalan juga betul karena itu kita belum atur gerasi betul kita belum atur urutan tampilan dari animasinya kita tadi itu di awal baru memasukkan jenis-jenis animasi tapi belum mengatur urutan tampilan animasi jadi kalau kamu masih on click dia akan muncul saat on click aja tadi defaultnya itu kan on click nah kalau kamu jalankan yang sekarang play all maka pakai kalau mau muncul kamu harus klik 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 maka dia akan muncul dan tidak bisa muncul otomatis gitu ya iya pak bisa iya pak oke karena dia masih on click nah di video nanti kita tidak menggunakan on click tapi kita akan menggunakan with reviews sama after reviews gitu selanjutnya ke logo animasi ya kita akan mengatur waktu animasi di logo animasi di logo universitas CRC klik logo universitas CRC oke hiraukan dulu yang di animation pen ini hiraukan saja karena ini sudah saya setting teman-teman silahkan lakukan instruksinya ini ini ya instruksinya klik logo universitas CRC kemudian klik menu animation kemudian klik logo animasi entrance-nya jadi yang saya maksud logo animasi yang saya maksud logo animasi itu adalah yang ada di sini nih nah kita klik logo animasi entrance miliknya si universitas CRC nah entrance cara mengetahuinya mana sih yang miliknya universitas CRC maka kita klik dulu nih logo universitas CRC kita klik maka akan muncul apa list orange ini ada tiga nih picture 1 picture 1 lagi kemudian picture 1 nah ini kan entrance entrance itu kan dia berwarna hijau oh berarti yang atas nih yang ini nih yang tandanya bintang nah kita klik dulu nih kita klik oke ya kemudian kita klik yang berwarna hijau logo animasi entrance yang berwarna hijau ini nah selanjutnya kita atur starnya ini ya starnya with previous kita klik dulu tulisan previousnya salah ya kemudian kita ke start klik tanda panah ke bawah kita pilih yang previous klik previous selanjutnya durasinya kita atur 0050 00.50 sudah bingung gak bingung gak sampai sini enggak enggak ya paham ya oke lanjut yang bingung langsung bisa menyampaikan ya nanti biar ilmunya sama-sama terserah oke kemudian animasi yang entrance sudah nah selanjutnya adalah animasi yang motion path nah yang motion path ini berarti yang gambarnya warna biru gitu ya picture 1 warna biru ini ini untuk ini miliknya animasi dari logo universitas selesai kemudian apa pengaturannya pengaturannya adalah starnya pilih yang after previous after previous kemudian durasinya saya tulis disini oke durasinya dibuat 150 oke ya durasinya 150 delaynya 0000 ada yang pertanya ada yang bertanya gak Pak maksudnya durasi itu apa sih maksudnya delay itu apa sih singkat ya jadi durasi itu adalah lamanya dia melakukan pergerakan gitu ya dari satu titik ke titik yang lain itu berarti dia akan bergeraknya sekitar 1 detik 50 1 detik 50 dia akan bergerak kalau kita perkecil misalkan durasinya 00,50 maka dia akan lebih cepat durasinya gitu ya semakin lama durasinya semakin lama dia pergerakannya gitu kalau delay itu dia munculnya pada detik berapa karena kita sudah ke after previous maka dia sudah otomatis maka dia akan munculnya setelah animasi sebelumnya jadi saat animasi sebelumnya muncul maka akan langsung diikuti animasi selanjutnya itu disebut dengan after previous kalau penjelasan saya kurang kurang mengena tolong direvisi ya apa maksudnya gini gitu ya enggak apa-apa oke selanjutnya adalah klik lagi logo universitas RC-nya disini ada instruksi selanjutnya adalah klik tahan logo animasi exit-nya berarti yang ini yang ini awalnya ada di bawah picture picture yang berwarna merah ini ada di bawah picture yang lambangnya bergaris melengkung teman-teman geser ke paling bawah ke paling bawah sudah awalnya disini geser ke paling bawah sudah ya oke kenapa digeser ke paling bawah karena dia exit jadi dia akan keluar setelah materi sudah muntuh semua kemudian dia akan keluar otomatis makanya harus taruh di paling paling bawah selanjutnya adalah kita masuk ke yang logo atau gambar matahari instruksinya sama kemudian kita klik dulu gambar mataharinya kemudian di menu entrance itu disini ya 32 point star berwarna hijau kita klik kita atur start after previous berarti dia akan muncul otomatis atau langsung setelah gambar apa tadi logo Yarsi muncul gitu ya oke selanjutnya kita atur juga untuk yang matahari animasi emphasis nah klik disini animasi emphasis itu berarti yang berwarna kuning nih 32 point star kita atur after previous pilih ya after previous kemudian durasinya 9 detik jadi emphasis itu kan dia berputar nah dia akan berputar terus selama 9 detik gitu selanjutnya adalah untuk yang exit ya jadi logo matahari untuk yang exit nah exitnya sama kita geser ke bawah point star itu tadi awalnya disini point star itu ya yang berwarna merah kita geser ke paling bawah kemudian kita atur width previous durasinya 1 detik 50 oke jika sudah selesai maka lakukan hal yang sama untuk tulisan pelatihan video PPT teman-teman silahkan klik klik tulisan pelatihan video PPT kemudian disini ada 2 animasi logo animasi yang tertandai oleh warna orange pertama itu text box 11 text box 11 itu berarti animasi emphasis kita klik preview speed preview terus kemudian durasinya 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 oh ini durasinya 9 detik durasinya 9 detik kemudian delaynya 0 nah lakukan hal yang sama untuk yang exit yang exit jadi yang exit di scroll ke bawah di tarik ke bawah ini ya exit itu awalnya ada di sini geser ke paling bawah kemudian diatur with preview durasinya 1 detik 50 oke maka tampilan keseluruhannya akan seperti ini oke sampai di sini ada yang ingin ditanyakan perhatikan di animation pen teman-teman lihat apakah urutan ini gambarnya yang ada di layar saya sama dengan di layar teman-teman di sini ada musik picture 1 warna hijau kemudian setelah itu picture 2 warna biru akan muncul setelah warna hijau sama enggak dan seterusnya ke bawah ah gimana sama atau beda saya sama pak sama ya sama pak yang lain sama sama oke kalau ada yang berbeda berarti settingannya mungkin ada yang terslip gitu entah di detiknya entah di with previewsnya kalau sama berarti ya bisa kita lanjutkan sama ya nah teman-teman kalau di kalau di mac beda tampilan ya pak boleh maksudnya perlu diingat oh gitu iya bu biar kita tahu oke share lagi nih iya bu oke ya teman-teman yang menggunakan apa ya windows ya selain mac ya jadi teman-teman perhatikan ini logo-logo ini ini ya gambar-gambar kotak berwarna hijau berwarna biru kuning merah itu ada ada maknanya gitu jadi misalkan picture satu nih yang berwarna hijau nih dia itu entrance ya nah kemudian setelah itu ada picture satu lagi tapi yang apa nih motion pad nah lihat ya disini setelah kotak ini kalau kita di ujung kotak sebelah kanan di ujung kotak warna hijau sebelah kanan ini ya kita geser ke bawah maka akan otomatis atau bersejajar dengan awal dari kotak dari picture satu yang animasinya motion pad nah indikasinya bahwa setelah setelah entrance yang berwarna hijau ini muncul maka akan langsung diikuti oleh kemunculan dari animasi motion pad tapi kalau ini saya geser misalkan ya yang motion pad ini yang berwarna biru ini saya geser ke kanan lagi saya geser ke kanan dengan cara klik delay ya delaynya saya naikkan nah misalkan saya kasih rongga nih saya kasih rongga disini nah berarti setelah entrance ini muncul ini ya warna hijau ini muncul animasinya muncul maka dia akan maka yang motion pad yang bermorna biru ini tidak otomatis langsung muncul setelah yang entrance dia akan delay dulu beberapa detik detik beberapa detik 1, 2, 3, 4 maka dia akan muncul gitu nah itu ada 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 indikasinya kotak-kotak ini gitu saya balikan ke 0 oke nah begitu pun selanjutnya ini picture 1 yang berwarna biru motion pad berarti otomatis akan muncul setelah picture 1 berwarna hijau ini kemudian 32 point star ini yang berwarna hijau juga akan otomatis muncul setelah motion pad yang berwarna biru begitu pun yang apa nih emphasis ya itu yang berwarna kuning akan muncul otomatis setelah warna hijau berakhir munculnya berakhir kemudian otomatis yang warna kuning emphasis muncul nah sedangkan yang text box 11 berwarna hijau entrance ini ya ini ada gambar kotak yang gambar hijau warna hijau cuma sedikit itu ada di tengah-tengah nah berarti maksudnya adalah saat yang berwarna kuning ini atau emphasis ini sedang berjalan sedang berjalan sedang berjalan gitu ya nah maka di tengah-tengah nanti saat dia berjalan akan muncul text nah tadi kan yang kuning itu gambarnya adalah matahari melingkar gitu ya matahari bergerak ke kanan gitu muter nah saat dia bergerak muter nanti di 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 tengah-tengahnya gitu lah maka akan muncul text gitu di tengah perjalanan dia masih muter itu akan muncul text gitu nah selanjutnya kita akhir itu semua pergerakan animasi yang muncul-muncul-muncul tadi itu kita akhiri dengan exit nah makanya exit-nya yang berwarna merah picture 1 itu untuk logo Yarsi 32 poin itu untuk gambar matahari text box itu untuk tulisan pelatihan itu masing-masing ada animasi exit-nya animasi exit-nya kita samakan di akhir nah dia akan dia akan exit setelah putaran matahari itu berakhir yang warna kuning ini kan putaran matahari nah dia lihat ada garis jajar nih nah berarti setelah putaran matahari berakhir otomatis akan langsung keluar semua apa namanya tuh hilang dari dari layar kerja kita gitu ya nah mengulas dari dari saya dan Pak Andreas tadi contohnya lihat disini teman-teman picture 1 picture 1 yang berwarna merah itu adalah after previews kita lihat startnya disini after previews jadi after previews akan muncul setelah gambar akan muncul atau menghilang dari layar setelah matahari berhenti bergerak nah karena picture 1 ini kan untuk logo ya untuk logo jadi kan kita ingin keluarnya bersama-sama logo gambar matahari dan teks maka apa yang harus kita lakukan setelah untuk gambar matahari dan teks nah karena keluarnya akan kita samakan dengan gambar teks yang di awal sorry gambar logo yang di awal maka gambar yang matahari ini kita pilih menu startnya start with previews jadi jadi akan bersamaan keluarnya dengan logo Yarsi logo Yarsi keluar maka gambar matahari pun keluar begitu dengan yang teks box yang teks box itu kita setting menggunakan with previews dia akan ikut dengan yang sebelumnya ini yang dimaksud dengan Pak Andres tadi yang ini contohnya ya baik sekarang saya ah gimana silahkan saya mau interupsi untuk yang pelatihan video PPT itu menu animationnya 9 detik Pak tapi coba Bapak maaf boleh klik di teks boxnya Pak teks box di animation pen nah itu Pak yang bawahnya ini bawah ini yang bawah Pak nah ini itu durationnya 0 ya atas tadi Pak oh tadi ini durationnya 0,25 delaynya 2 tapi Bapak tulis disitu 9 durationnya delaynya 0 beda Pak ini yang teks box yang ini ya animation drop oh ini ya ini ya oh iya saya revisi ya saya revisi teman-teman saya revisi ini jadi yang di pelatihan video durationnya adalah 0 0,25 0,25 yang ini ya yang teks box yang aja teks box 11 yang gambar kotaknya berwarna hijaunya cuma sedikit kemudian delaynya 0 2 detik 0,2 0,0 oke siap ada lagi sudah itu itu dulu ya oke siap makasih sekarang oke teman-teman kita sudah memilih animasinya kita sudah mengatur waktu dari masing-masing animasi untuk masing-masing item nah selanjutnya kita akan preview kita lihat nih tampilannya caranya adalah bisa klik slide show bisa klik play all disini kita klik slide show agak delay ya nampaknya ya saya klik play all aja biar gak delay biasanya kalau klik slide show delay antara laptop saya dengan teman-teman itu beda tampilan saya klik play all nah sambil lihat pergerakan garis yang di sebelah kanan kenapa musiknya masih tetap hidup karena saya setting tadi sampai slide ke 99 dia akan berhenti oke saya stop oke sampai disini ada yang ingin ditanyakan oke terakhir ya dari saya terakhir terkait dengan motion pad animasi motion pad disini animasi motion pad kita pakai untuk logo Yarsi teman-teman lihat disini ada garis ada garis melengkung ke bawah dari kiri atas ke kanan kemudian ke bawah disini ada panah warna hijau ini adalah awal dia muncul gitu ya kemudian setelah itu dia ingin bergerak kemana nah itu kita lihat dari gambar panah sampai ke titik warna merau berarti dari atas ini dia akan bergerak ke bawah ke kanan kemudian ke bawah dan ini kita bisa atur kita sesuaikan nah misalkan kalau logo Yarsi biasanya itu ada di kiri atas atau di kanan atas maka tinggal kita klik aja gambar panahnya sampai muncul bayangan logo Universitas Yarsi ini bayangan kemudian kita klik panah warna merahnya sampai dia muncul silang panah kalau ini kan gambar pointer kita geser ke sini sampai muncul silang panah pointernya berubah seperti ini kita klik tahan kita geser kita ingin geser kemana misalkan ke kiri atas oke maka tampilannya seperti ini nah dia akan tampil bergerak ke kiri atas oke oke itu basic dari saya yang bisa saya sampaikan nah masuk ke koreksi animasi ya jadi setelah kita buat setelah kita atur waktunya kita koreksi apa yang harus kita koreksi pertama tata letak item dalam slide show ini proses sebelum kita export ke video kemudian jenis animasinya jenis animasinya norak gak sih atau lebay gak sih gitu nah kita koreksi lagi kemudian durasi animasinya lambat atau cepat jadi pergerakan munculnya tadi kayak gerakan logo Yars itu dari titik awal ke muncul ke kiri atas itu lama atau cepat nah itu kita bisa atur transisi antar item jadi transisinya antar item item logo Yars dengan apa namanya itu gambar matahari itu ada jedaknya atau langsung kalau kita tadi gunakan langsung ya langsung kalau ada jedak berarti setelah logo Yars muncul terjedak terjedak itu gak muncul apa-apa itu di layar nah setelah beberapa detik kemudian muncul gambar matahari kalau langsung berarti setelah logo Yars muncul muncul maka diikuti langsung oleh gambar matahari kalau bersamaan berarti munculnya bersamaan antara logo Yars dan matahari itu akan muncul bersamaan di layar kita itu bisa kita atur kemudian pilihan musik pilihan musik ini tentu berkaitan dengan ketukan musik ya kalau gerakan-gerakan kita slow lambat gitu animasinya jangan pakai musik yang ketukannya cepat itu merusak peredaran otak peredaran dari otak itu kok gitu sih gitu gak sinkron gak jelas jadi sesuai kalau kita gerakan-gerakan animasinya cepat pakai cari ketukan musik yang yang tipe juga oke selanjutnya adalah memperindah transisi slide oke teman-teman dalam hal memperindah transisi antara satu slide dengan slide selanjutnya itu ada tiga tipe pertama adalah exit animation jadi transisinya itu kita pakai exit animation kayak tadi exit animation animasinya keluar-keluar maka akan muncul selanjutnya yang kedua adalah tirai shape jadi pakai motion pad nanti nanti kayak ada tirai nutup gitu kemudian yang ketiga adalah pakai menu transition menu transition ada di sini nah itu besok kita bahas lagi kemudian transisi antar slide-nya gitu transisi antar slide-nya mau langsung dari slide satu terlalu keluar langsung ke slide kedua atau kita tahan dulu muncul semua item di slide satu kita tahan dulu nih beberapa detik agar orang yang lihat itu fokus dulu oh dengan isinya gitu atau dia bisa mau review isinya gitu selanjutnya masuk ke slide yang kedua bisa juga langsung jadi langsung ke slide kedua nah itu nanti kita lihat kontennya nah yang terakhir adalah kita mengekspor video gitu ya mengekspor video caranya di sini kita klik menu file nampaknya nanti ada ada perbedaan cara menyimpan ya antar powerpoint yang lama sama yang baru kita klik menu file kemudian kita pilih export klik export kemudian create video kemudian di sini ada pilihan kualitas dari video kita ada yang 1920x1080 ada yang 1280x720 atau yang paling rendah 852x480 kita pilih yang paling rendah misalnya untuk contoh ini kita klik kemudian hal yang harus diperhatikan lagi adalah di sini ada tulisan second spend on each slide ini kita nolkan saja kita nolkan ini maksudnya apa sih tulisan ini tulisan ini adalah peralihan antar slide itu kalau kita tulis di sini misalkan 3 detik maka dia akan pending dulu peralihan 3 detik nah otomatis depending sama sistem apa sama PPT nya nah kita nolkan saja karena kita akan custom sesuai dengan inginan kita kapan dia akan bertindah dari slide 1 ke slide slide selanjutnya kemudian klik create video selanjutnya pilih di folder mana teman-teman akan menyimpan kemudian klik simpan beri nama klik simpan ya maka setelah klik save atau simpan di bawah sini di bawah layar dari PowerPoint nya akan ada muncul pergerakan kemajuan sudah seberapa apa apa proses render lah istilahnya render ya kalau di itu ya apa software lain oke oke sampai disini ada yang tertinggal atau ada yang belum bisa cara ekspor ke videonya oke siap selanjutnya adalah oke seperti yang saya katakan tadi bahwa video ini bisa kita gunakan langsung atau bisa kita edit lagi dengan software lain misalkan filmora saya biasa pakai filmora itu sesuai dengan kebutuhan kita kalau sudah tercover semua keinginan kita di PowerPoint berarti tidak perlu software lain kalau tidak tercover maka ya kita perlu gunakan software lain oke ya baik ini sih PR buat teman-teman jadi materi ini sudah selesai hari ini materi basic sudah selesai kemudian PR buat teman-teman adalah membuat maksimal 5 slide berisi kalimat gambar dan musik lakukan animasi kemudian ekspor dalam bentuk video upload di IG atau di Youtube jadi tidak perlu panjang-panjang 1 menit atau kurang dari 1 menit videonya materi edukasinya saya serahkan ke teman-teman ingin mengedukasi tentang apa buatlah 5 slide sampai disini bisa difahami nah besok kita akan lihat hasil dari video dari teman-teman semua ada pertanyaan Pak Rofi gimana Bu tadi yang second span on each slide set without set timing kan harus di set 0 ya misalnya itu kalau saya jadi 0 dia berubah lagi jadi 1 jadi kayak minimal 1 gitu oh beda ya Bu ya kalau tidak bisa di nol kan gak apa Bu berarti dia akan terpending 1 detik 1 detik gak berasa sih sebenarnya Bu oh gitu jadi terpending 1 detik bener-bener gak bisa ya Bu iya ya sudah ya mungkin itu sebuah catatan kita aja ya berarti iya oke terima kasih Bu sama-sama Pak oke ya itu basicnya nah rencana pelatihan selanjutnya adalah saya akan mengajarkan menotis ya kalimat atau kata-kata yang dia menjadi keywordnya dari slide tersebut kemudian kita akan belajar lebih jauh terkait dengan animasi bagaimana menduplikasinya kemudian bagaimana mengatur waktunya kemudian menampilkan bounce jadi karena kita membuat video ya jadi kalau pakai PPT itu kan sangat terbatas tuh video itu bisa hidup maka kita coba cari-cari cara agar video yang kita buat dengan powerpoint itu bisa agak canggih lah seperti video-video memang yang dibuat menggunakan software-software video itu salah satunya nanti ada ada animasi-animasi bounce gerakan berulang kemudian ada pulse gitu ya dan seterusnya kemudian mengatur musik atur antar slide jadi misalkan kita sedang membuat materi dari dosen ada 5 slide kemudian disitu ada berisi teks ada berisi gambar kemudian ada audio atau suara dari dosen tersebut dosen tersebut menjelaskan nah jadi nanti kita bisa atur tuh per slide-nya oh slide ini musiknya ini slide kedua sorry suara dosennya yang ini slide yang ketiga suara dosennya yang ini jadi kita atur per slide nah materi di hari ketiga gambaran saya nanti kita akan lebih apa advance lagi lah gitu kita akan membuat bagaimana suatu objek terlihat bergerak nah kalau disini saya contohkan kendaraan jadi kendaraan itu bisa bergerak kemudian bagaimana membuat kartun itu bisa berbicara agar bisa lebih hidup lagi videonya kemudian bagaimana menggambar item kartun di PowerPoint gitu nah saya mengharapkan dari teman-teman bisa membuat apa file pergerakan mata kedipan mata sama orang berbicara animasi berbicara dalam bentuk gif nah ilmu ini yang belum saya ketahui Pak Andres dan Ibu Erika jadi bagaimana membuat file berbentuk gif ya mata berketip dan mulut berbicara karena kalau kita harus membuat mulut berbicara dan mata berketip di PowerPoint itu anjang banget animasi yang harus kita gunakan dan itu ribet lah jadi kita cari yang simple aja pakai gif jadi teman-teman nanti bisa belajar gimana caranya buat gif tidak belajar di saya ya teman-teman bisa belajar sendirilah nah sampai saat ini saya menggunakan yang ada di Youtube jadi video green screen mulut berbicara di Youtube kemudian saya edit gitu sehingga mulut ini aja green screennya tidak berbicara oke begitu dari saya file ini sudah saya file PPT sudah saya kirim ke Jidra teman-teman bisa download disitu ya oke itu dari saya semoga bermanfaat teman-teman kita buka sesi tanya-jawab mungkin sebentar setelah itu masuk ke Pak Andreas atau Ibu Herika ada yang ingin ditanyakan untuk PR Pak itu materinya bebas ya Pak ya bebas saja terkait edukasi ya teman-teman ingin mengedukasi apa oke baik cukup dari saya semoga bermanfaat nanti video recordingnya saya akan kirim ke drive ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.